Berembus kabar yang menyebut El Rumi menjalin kedekatan dengan Fujiyanti Utami Putri alias Fuji. Mengetahui kabar tersebut, El Rumi membantah sedang dekat dengan Fuji. Putra kedua Maya Estianti mengaku dirinya masih jomblo hingga saat ini. Belakangan santer beredar kabar yang menyebut El Rumi tengah menjalin kedekatan dengan Fujiyanti Utami Putri, alias Fuji. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Senin, 23 Oktober 2023, lantaran kabar kedekatannya dengan Fuji yang semakin meluas, El Rumi pun merasa perlu memberikan klarifikasi. Saya nggak merasa perlu mengklarifikasi ya, tapi karena beritanya udah melebar kemana-mana dan gosipnya sudah terlalu jauh, jadi saya merasa perlu, kata El Rumi dalam pernyataan lawas yang kemabli disorot. Ahmad Jalaluddin Rumi alias El Rumi itu mengaku hingga dirinya belum memiliki kekasih hati. Puan pertama saya masih jomblo, dan saya tidak dekat dengan siapapun, sambungnya. Kendati sedang tak memiliki kekasih, El Rumi mengaku bahagia dengan statusnya saat ini. Dan saya happy, yang paling penting saya happy. Jadi saya jomblo yang happy sebenarnya, tegasnya. Meski kerap dijodoh-jodohkan dengan adik ipar mendiang Vanessa Angel, El Rumi pun mengaku tak mempermasalahkannya. Masalah perjodoh-jodohan, saya tidak pernah mempermasalahkannya, ujar El Rumi. Serupa dengan El Rumi, dalam salah satu pernyataannya Fuji juga tak mau dijodoh-jodohkan. Jangan dijodoh-jodohkanlah, guys, kata Fuji. Sang YouTuber memberikan pernyataan tersebut sebab ia tak ingin El Rumi terganggu dengan kabar tersebut. Takut El nyarisih, sambungnya. Fuji dan El Rumi santer dijodoh-jodohkan ketika hubungan sang YouTuber dengan Tarik Halilintar Kandas. Kendati jalinan asmaranya dengan adik YouTuber Atta Halilintar itu telah berakhir, Fuji dan Tarik masih berkomunikasi baik. Masih hubungan baik, masih mebrol kok, jelas Fuji dalam keterangan sebelumnya. Di sisi lain, Tarik Halilintar juga pernah membeberkan alasannya putus dari Fuji. Diakui Tarik jalinan asmaranya Kandas bukan karena orang tua. Hal itu terungkap dari Instagram story Tarik Halilintar yang menanggapi pertanyaan warganet. Sedih hati ini torrer, tulis seorang warganet. By the way punten orang-orang baik, emoji kedua tangan menyatu, emoji terberkati. Sekali lagi aku tekankan Kandasnya hubungan kami tidak ada campur tangan orang tua kami sama sekali, tegas Tarik. Lebih lanjut Tarik menyampaikan, Ia dan Fuji sudah cukup dewasa untuk bertanggung jawab dengan keputusan mereka. Kami sudah cukup dewasa untuk menjalani dan bertanggung jawab dalam hubungan kami sendiri, imbuhnya. Ia pun mengaku, berakhirnya hubungan dengan Fuji terkait dengan prinsip keduanya. Tidak ada masalah tersebut, melainkan, prinsip, setiap orang atau hubungan punya. Prinsip yang dipegang, tutup Tarik Halilintar, seperti yang kita ketahui meski mengaku tak mempunyai pacar, musisi El Rumi membantah kabar kedekatan dengan YouTuber Fuji. Belakangan santer beredar kabar yang menyebut El Rumi tengah menjalin kedekatan dengan Fujianti Utami Putri, alias Fuji. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Senin, 23 Oktober 2023, kabar tersebut telah dibantah oleh putra kedua Maya Estianti itu. Lantaran kabar kedekatannya dengan Fuji yang semakin meluas, El Rumi pun merasa perlu memberikan klarifikasi. Saya nggak merasa perlu mengklarifikasi ya, tapi karena beritanya udah melebar kemana-mana dan gosipnya sudah terlalu jauh, jadi saya merasa perlu, kata El Rumi dalam pernyataan lawas yang kemabli disorot. Ahmad Jalaluddin Rumi alias El Rumi itu mengaku hingga dirinya belum memiliki kekasih hati. Poin pertama saya masih jomblo, dan saya tidak dekat dengan siapapun, sambungnya. Kendati sedang tak memiliki kekasih, El Rumi mengaku bahagia dengan statusnya saat ini. Dan saya happy, yang paling penting saya happy.